Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Asphal Edu Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sebuah software editing video yang cukup powerful Software tersebut bisa didapatkan secara gratis di Microsoft Store untuk Anda pengguna Windows 10 dan 11 Dan aplikasi tersebut adalah Animotica Nah, Animotica sekarang kita buka ya Dari tampilan awal saja sudah menjanjikan ya Dengan komposisi warna yang menurut saya tidak norak gitu ya Berkelas dari tampilannya Dan setelah masuk ke dalam dashboard Animotica-nya Ternyata software ini juga memiliki fitur yang cukup banyak gitu ya Yang pertama kita akan jajal satu persatu ya Yang pertama ada namanya New Project Dengan New Project ini tentu saja kita bisa menambahkan video atau foto yang sudah ada di laptop kita masing-masing ya Contoh saya akan menambahkan sebuah dokumen ya Dokumen Camtasia Misalkan tanggal berapa ya Nah Misalkan saya akan menambahkan cara mendaptar komunitas ini ya Klik open lalu videonya akan masuk Nah setelah masuk fitur apa saja sih yang bisa saya gunakan di software ini Di Animotica ini ya Kita akan lihat satu persatu yang jelas di bagian atas ini ada durasi ya Ada play ada undo ya Ada video aspek ratio dan grid ya Kemudian di bagian tengahnya lagi ini ada penampang dari projectnya Saya sudah menambahkan satu video Kalau ingin menambahkan video yang lain tinggal klik plus saja Misalkan kita cari video yang lain Misalkan tadi kan cara menambahkan Kita akan mencari video yang lain yaitu Cara reset akun Nah lalu itu juga akan bertambah di sampingnya ya Namun kalau misalkan baru pertama kali menambahkan Jangan heran kalau misalkan Anda mendapati ada progres terlebih dahulu Dimana progres tersebut biasanya mirip dengan kita melakukan update atau download software-software tertentu Nah kalau sudah selesai update nya nanti videonya secara utuh akan masuk Ya Nah kemudian untuk di bagian tengah ini tentu saja ini adalah bagian dari transisi ya Transisi yang bisa kita ambil ya Ini kan transisinya tidak ada Kalau Anda ingin menggunakan transisi yang fade black misalkan Itu bisa saja ya ditambahkan ya Kemudian yang selanjutnya di bagian bawahnya Ada namanya project setting Dimana project setting ini Anda bisa memilih resolusi berapakah Yang akan kita gunakan dalam pembuatan video Kemudian yang selanjutnya Ada efek Efek-efek apa saja yang bisa mempercantik video Apakah efek agak ketua-tuaan gitu Amaro dan yang lainnya Silahkan Anda klik saja salah satu Kalau memang Anda berkenan dengan filter tersebut Kemudian yang selanjutnya ada menu add Nah di menu add inilah banyak sekali yang bisa kita ambil aplikasi atau fiturnya Yang pertama misalkan kita mau menambahkan text ya Kita tinggal ketik saja ini adalah text tambahan ya Kemudian kita klik enter Dan ketika di close text tambahannya itu masuk ya Masuk ke dalam tampilan yang sedang kita lihat ini Nah sekarang text tambahannya kita bisa ubah nih ya Bisa kita ubah baik dari fontnya gitu Dari gayanya gitu Ini bisa kita ubah seperti ini Tuh ya Tuh ini text tambahan ya Seperti watermark gitu ya Ya atau Anda juga bisa menambahkan background di dalam textnya ya Memilih font gitu ya Atau memberi warna dari text ini Nah ini diserahkan ke masing-masing Anda yang mempraktekan nantinya Nah kemudian yang selanjutnya adalah Kita juga akan melihat fitur-fitur yang lain Seperti fitur audio Dimana kita bisa memasukkan audio-audio Atau musik gratis sebagai back sound gitu ya Nah kemudian ada fitur overlay Nah kalau overlay ini adalah fitur dimana kita juga sama Bisa menemukan ya Atau menambahkan fitur-fitur lain Seperti text, sticker, foto atau video, gipi dan sebagainya Nah baiklah kalau selesai proses editing Anda tinggal kembali Kemudian Anda tinggal export video Maka nanti akan ada notifikasi Mau resolusi berapakah videonya Ya maksimal untuk yang versi gratis adalah 720px ya Kalau untuk yang berbayar bisa lebih Ya kalau sudah yakin dengan settingan ini Silahkan Anda klik save atau save as Maka nanti software akan menyimpan pekerjaan apapun Yang dilakukan oleh Oke baik inilah tampilan ketika videonya sudah jadi ya Anda bisa mencarinya di show in folder Memutar langsung atau langsung menguploadnya ke youtube ya Atau membagikan ke aplikasi yang lain Keren sekali ya Lengkap sekali Jadi sudah terintegrasi ke Halo Bapak Ibu gorebat di seluruh Indonesia Nah ini adalah hasilnya Bersambungan saya di channel Aspal Edu Pada kesempatan ini saya Kemudian yang selanjutnya kita back lagi ya Kita back lagi Kita discord dulu Nah selain fitur-fitur tadi yang sudah dipraktekan Ternyata ya Di animotika ini juga ada namanya Quick Tools ya Without Watermark Jadi tool tools ini adalah tools yang dipastikan tidak akan ada watermark di dalamnya Di antaranya adalah trim video Nah ini sangat penting ya Dimana trim video ini adalah bagaimana kita memotong-motong video ya Sehingga videonya sesuai dengan keinginan kita Nah seperti ini kita trim misalkan Seperti ini kemudian klik next ya Kemudian klik save as Kemudian klik save Nah ini akan lebih enak lagi Anda mengedit cepat gitu dibandingkan Misalkan Anda menggunakan software-software berat lainnya ya Tetapi fungsi utamanya adalah memotong-motong video atau melakukan hal yang sederhana Ya tentu saja kita harus bijak juga untuk memilih ya Jadi software-software seperti ini Animotika ini memang sangat pas untuk digunakan untuk keperluan-keperluan yang ringan Baik Mungkin itu ya Yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Tetap semangat Dan jangan lupa untuk subscribe channel Aspal Edu Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!